Pada hari pertama masuk kerja setelah cuti lebaran, Pemkap Gendal mengingatkan para aparatur sipil negara atau ASN untuk menerapkan pola hidup sederhana. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu memberi kelonggaran izin cuti pasca lebaran. Sedangkan ASN di Pemkap Berbes tidak menggelar apel pagi maupun halal bihalal. ASN diwajibkan berangkat dan langsung bekerja untuk melayani masyarakat. Wakil Bupati Kendal Windu Subkobasuki pada apel ASN pasca cuti bersama Idul Fitri di alun-alun kendal berpesan, setelah cuti lebaran seluruh ASN harus meningkatkan kedisiplinan dan menaati jam kerja. Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasannya jelas, akan diambil langkah pendegakan disiplin. ASN juga diminta untuk menerapkan pola hidup sederhana, lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Hari pertama kerja yang bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah, pemerintah kota Semarang gelar apel ASN. Wali kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu memberikan kelonggaran bagi ASN yang izin cuti pasca lebaran. Hal ini mengacu pada kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan kelonggaran izin cuti dengan syarat melampirkan surat izin. Selanjutnya, beri dengan melihat potensi besar. Hari pertama kerja, usai libur cuti lebaran ASN di Pemkabrebes tidak menggelar apel pagi maupun halal dihalal. ASN diwajibkan berangkat dan langsung pekerja melayani masyarakat. Sekda Brebes, Joko Gunawan menyampaikan bahwa tidak dikelarnya apel pagi maupun halal dihalal, sesuai dengan surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan sidak di pasir-pasir OPD maupun pelayanan lainnya, seperti rumah sakit maupun puskesmas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.